Rusia mulai Jumat 20 Mei 2022 telah menghentikan ekspor gas ke Finlandia. Langkah ini diambil setelah Finlandia menolak untuk membayar gas dalam rubel, sesuatu yang diminta Vladimir Putin dari negara-negara Eropa sejak awal perang. Itu juga terjadi setelah Finlandia mengumumkan niatnya untuk mengajukan ke anggota NATO, dan setelah Moskow berhenti memasak listrik ke Finlandia bulan lalu. Pertanyaannya apakah langkah ini akan menyulitkan Finlandia? Kami pernah membuat tayangan yang menyebutkan sejumlah negara-negara Eropa akan kesulitan jika Rusia memutuskan aliran minyak dan gas. Salah satunya adalah Jerman. Bahkan sejumlah negara mulai menyerah dengan akan mengikuti tuntutan Rusia. Tetapi bagi Finlandia mungkin jawabannya tidak akan disuka oleh para pendukung fanatik Rusia. Untuk diketahui, Finlandia dan Rusia telah bekerjasama dalam bidang energi selama beberapa dekade. Tetapi Finlandia akan menemukan pemecahannya agak lebih mudah daripada negara-negara Eropa lainnya. Hampir semua gas alam Finlandia memang berasal dari Rusia. Tetapi gas alam hanya menyumbang 5% dari total konsumsi energi. Hanya sekitar 4.000 rumah yang mengandalkan pemanas gas. Perusahaan gas milik negara Finlandia, Gasum, mengatakan mereka akan memasuk gas alam ke pelangganya dari sumber lain melalui pipa gas bawah laut Baltic Connector. Pipa ini menghubungkan Finlandia dan Estonia serta menghubungkan jaringan gas Finlandia dan Baltic. Mati Van Hanen, mantan Perdana Menteri Finlandia dan Ketua Parlemen saat ini bahkan mengatakan langkah Rusia itu menandai berakhirnya periode yang sangat penting antara Finlandia, Uni Soviet, dan Rusia. Tidak hanya dalam hal energi tetapi juga secara simbolis. Mengacu pada pipa gas alam Rusia-Finlandia yang diluncurkan pada tahun 1974, dia mengatakan pipa itu tidak mungkin akan dibuka lagi. Artinya Finlandia siap untuk selamanya meninggalkan penggunaan gas dari Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flashjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fulalik and Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton!